Saya bersyukur berkasih karunia untuk setiap kita, hari ini saya memenaruhkan pesan Tuhan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-13. Saudara-saudara dikatakan demikian, Aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakulakan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan, yaitu apa saudaraku untuk memperoleh hadiah. Nah hadiah di dalam panggilan surgawi, panggilan di dalam Kristus Yesus, tersedia untuk setiap kita orang percaya. Pesan dari firman ini sangat personal, saya percaya Tuhan memperbicara banyak untuk setiap kita saudaraku. Saudara, banyak orang hidup dengan membawa beban, dengan membawa kejadian kisah yang menjadi batasan di dalam kehidupannya untuk menggenapi maksud Tuhan. Nah, kenapa Paulus berkata di dalam suratnya, Ini aku lakukan, sekalipun aku belum mencapai maksud Tuhan itu, tetapi aku mau hidup seperti ini. Aku tidak mau lagi membawa apa yang ada di belakang, aku melupakan. Bukan berarti aku tidak ingat, tetapi aku ingat, namun itu tidak lagi mempengaruhi hidupku. Nah, seperti itu saya menaruhkan ini firman ke dalam hidupan saya saudaraku, sehingga saya dapat berjalan kepada maksud Tuhan. Saat firman ini Tuhan ingatkan kembali, saya mau mengingatkan setiap kita sebagai orang percaya. Bukan hanya untuk dikuatkan, tetapi untuk mampu berjalan di dalam kemenangan, demi kemenangan. Dan di dalam kasih karunia dan kasih karunia, mengatasi apapun yang datang menghadapi hidupmu. Satu hal, kalau engkau dapat melepaskan saudaraku, apa yang sudah terjadi di belakang, apa yang terjadi di belakangmu. Baik itu kesusahan, kesukaran, baik itu perasaan dirugikan, baik itu perasaan dikecewakan karena engkau saudaraku tidak dihargai. Karena hidupmu tidak dijadikan penting, karena orang-orang tidak adil terhadap engkau. Kalau engkau masih membawanya, itu menjadi batasan. Sehingga hidup perjalananmu di dalam Tuhan itu banyak saudaraku gangguan. Perasaan itu membawa saudaraku batasan. Perasaan dikecewakan, terluka, pahit itu merugikan orang percaya. Tetapi kalau engkau dapat meninggalkannya, tidak membawa lagi. Engkau dapat berfokus kepada apa yang dihadapan, yaitu panggilan Tuhan. Justru kemenangan orang percaya adalah dengan dia fokus, dengan dia menatap panggilan itu, dengan dia melangkahkan kaki ke depan, dengan dia hanya melihat kasih karunia yang Tuhan sudah sediakan di depan. Dia saudaraku menjadi pribadi yang hidupnya sangat terarah. Saudara membayangkan saudaraku, orang yang berjalan saudaraku, dengan terus melihat ke belakang, dia mudah tersandung. Orang yang saudaraku membawa kendaraan, dengan dia saudaraku hanya melihat kaca spion dia saudaraku, atau melihat kaca yang memantulkan apa yang di belakang, fokusnya salah sehingga dia mudah mengalami kecelakaan. Kenapa banyak orang percaya mengalami kondisi-kondisi sulit? Karena fokusnya saudaraku ada di belakang, tetapi kalau seandainya dia tahu bahwa fokus kita hanya ada di depan, yang di belakang saudaraku sudah terjadi, hanya sebagai satu flashback biasa saudaraku, bukan membawa itu menjadi satu acuan, tetapi acuan yang ada di depan. Kau akan melihat perjalananmu seperti highway, seperti jalan call untuk mengenapi maksud kehendak Tuhan. Dan saya mengambil ini sebagai prinsip, Paulus berkata di dalam ayat yang ke-10 Filipi pasal ke-3, Yang ku kehendaki adalah mengenal dia, dan mengenal kuasa kebangkitannya, bersekutu dengan intim. Kata mengenal ini, kinosko. Mengenal Tuhan, hanya satu-satunya pribadi yang membawa kuasa dan yang menghidupkan saya, itu menjadikan saya dapat berfokus. Karena saudaraku pengenalan akan Tuhan yang benar ini, bahwa dia adalah pribadi yang mau bersama-sama, yang memberikan kuasa sehingga apa yang saya alami ini bukan apa-apa saudaraku, menjadikan saya rela untuk bersama-sama di dalam arah. Mengalami kesukaran, mengalami ketidakadilan, saya rela. Dan di situ bersekutulah saya dengan apa? Penderitaannya kata Paulus. Nah saudara, banyak orang masih kurang memahami persekutuan dengan penderitaan. Bukannya berarti kita mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus yang mengalami siksaan. Bukan saudara. Tetapi mengingat, terus-menerus bagaimana Kristus Yesus rela, terpukul, terhina saudaraku, tersalib, tersiksa sebelumnya untuk saya. Itu menguatkan saya, betapa berharganya saya, betapa berharganya engkau saudaraku. Seorang pribadi Tuhan, pencipta, rela menderita, rela saudaraku tersiksa, rela saudaraku terhina, tertikam untuk engkau. Betapa berharganya hidupmu. Jadi menjadikan engkau, menjadikan saya tidak sembarangan lagi melihat hidup ini. Tapi melihat betapa tinggi nilai hidup ini. Tujuannya satu saudaraku, mengenapi kehendaknya. Agar saya bisa rela menjadi serupa dengan kematian Kristus, menjadikan banyak hal yang terjadi tidak lagi ada artinya. Orang mati itu saudaraku ya, tidak melihat kesusahan, kesukaran itu sebagai ada pengaruhnya dalam hidupnya. Kalau engkau mengalami, tanda kutip, kematian Kristus ada dalam kehidupanmu. Engkau pasti mengalami kebangkitan Kristus nyata di dalam hidupmu. Nah inilah kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Untuk berjalan teguh, sehingga kita saudaraku membawa kehidupan Kristus nyata. Kemenangan, kemenangan, kuasa dinyatakan dan saudaraku ada reward, hadiah yang Tuhan sediakan. Saya berdoa dan saya percaya setiap saudaraku yang rindu, yang mengasihi Tuhan, boleh mengalami kasih karunia yang demikian. Amin. Terima kasih.